Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Bagaimana kabar kalian pagi ini? Semoga diberikan kesehatan selalu Biar kita tetap bisa melakukan aktivitas seperti biasanya Untuk kali ini saya Pukul jam 11 siang ini Bertujuan menuju ke Dieng teman Cuman kita kali ini mau ke Kembang Langit Maksudnya lewat via bandar Batang Kembang Langit Yang kemarin kan kita sudah eksplor lewat jalur Betung Griono Kali ini kita akan eksplor jalur ke Kembang Langit Bandar Nanti kita jalan-jalan teman Lewat Jalur ini apa namanya Dari Pantura Kita lewat jalan Hos Jokro Aminoto Ini saya lagi sedang di Pembensin Jalan Hos Jokro Aminoto Desa Kuripan Kidul Saya lagi di Pembensin Nanti kita lewat jalan ini menuju arah selatan Arah kecamatan Warung Asim Batang Terus ke Wonotunggal Saya menunggu teman saya teman Mari kita lanjutkan perjalanannya kita lewat jalan khas Cokro Aminwoto Kuripan Gedul ini langsung lanjut ke Kecamatan Warung Asem terus lurus aja ke selatan sampai Wono Tunggal terus tembus bandar sampai nanti ada pertigaan nanti kita ambil belok kanan ya teman ya arah tempat wisata kembang langit kita naik ke atas ke pertigaan pas itu nanti ke pondok pesantren Tasjaka semoga cuacanya bisa secara ini sampai sana ya teman supaya perjalanan kita nanti diberikan kelancaran selamat sampai tujuan amin apapun ini saya kameranya kita lanjutkan ke bandara kameranya apapun ini saya kita lanjutkan ke bandara menurut informasi menurut informasi nanti kita lewat ke bandar teman tempat wisata kembang langit tembus dieng via bandar kembang langit batang kabupaten batang nanti kita lewat tempat wisata kembang langit disana banyak sarana cafe-cafe teman banyak didirikan kafe-kafe baru seperti kalau forest coffee itu yang sudah terkenal itu ya teman ya nanti ada setelahnya lagi medsah coffee dan kafe-kafe yang lain saya belum pernah mampir saya taruh coba di kembang langit park itu kemarin di forest coffee nah ini hujuan kita ini mau ke di yang teman niatnya sih mau ke telakasi trino cuman nanti lihat situasi cuaca disana cerah atau hujan teman ya biasanya itu kalau disini terang penerang panas seperti ini tapi sampai sana hujan teman jadi kita gak bisa eksplor tempat wisatanya cuacanya ya semoga saja cuacanya tetap cerah seperti ini ya teman ya untuk informasi kita lewat jalur pihak kembang langit ini kita dari dari jalan pantura tadi kita urus lewat arah pekalongan ya jalan khas Cokro Aminoto terus ke jalan raya warung asem terus wono tunggal yang kita lewat ini jalan raya wono tunggal terus tembus ke jalan raya bandar bandar ini kita sudah masuk Batang ya teman ya dari arah persamatan warung asem berarti kita sudah masuk ke kabupaten Batang terus tadi dari via bandar terus kita ke ketigaan nanti dari pondok pesantren pasca ke itu nanti kita ambil arah kanan arah naik nanti jalannya naik terus ke atas nanti kita ke tujuan ke tempat wisata Sikembang Kemalang Park terus forest coffee hexa coffee disana banyak tempat wisata nanti ada cafe-cafe yang lain lagi nanti kita lewat jembatan Z-Biting jembatan yang paling tinggi di daerah Batang semoga cuacanya tetap cerah seperti ini ya teman ya supaya kita tetap bisa kita bisa mengeksplore kita ini pertigaan ini kalau yang ke kiri nanti ke alun-alun Batang tapi kita kita tetap lurus aja kita sudah masuk ke camatan bandar ini teman wone tunggal masih wone tunggal ini masih wone tunggal maaf salah tapi ini masih kecamatan yang tunggal mencari lagi suruh saya ke depan ini saya ditemani saya tidak sendirian teman ini saya ditemenin sama mas Udin sama mbak Tumiro ini saya suruh ke depan yang kelihatan kamera kemarin kan kemarin kan saya di jalur petung keriono tembus dieng itu saya sendirian sekarang kami pergi teman ya supaya agak rame lah kalau ini perjalanan jauh nanti langsung saya arahkan ke tempat wisata diengnya jadi saya butuh teman supaya kalau ada ya semoga saja perjalanan kita ini lancar maksudnya supaya kalau ada kendala atau apa-apa bisa saling tolong menolong semoga saja tetap perjalanan kita ini lancar tidak ada halangan hantakan apapun semoga motornya itu yang depan itu scoopy bisa naik kalau punya saya kan saya naik sendirian ya semoga kuat lah cuman sendirian itu yang depan itu kan naiknya motor scoopy itu soalnya kan tanjakan nanti tanjakan yang curam curam semua juga lebih curam dari yang di jalur petong kriyanodi yang kemarin teman yang calur rukia bandar ini kembang laut ini tanjakannya lebih kajam lebih tikungannya juga lebih ekstrim lah pokoknya harus cepat waspada hati hati dan kita mampir Alphamart Bandara apa panggung juga juga yang yang kembang kembang yang Terima kasih telah menonton! 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 tempat wisata kebonteh Pakilaran tapi kita mau ke arah Dieng tempat wisata kembang teman jadi kita lurus terus naik ke atas ke wisata kembang langit calon bandar calon bandar batur tembus Dieng ini pondok pesantren Tasaka teman sepelah kiri kita ini pondok-pondok besar pesantren Tasaka calonnya ini naik terus naik terus kita harus ancang-ancang kalau pakai motor matuk pakai motor begini teman-teman bisa lebih cepat lah menghemat waktu teman-teman bisa apa namanya saya hanya cuma skip sedikit aja ini saya tetap lanjutin videonya perjalanan dari Pekalongan Bandar Kemang Langit Dieng supaya teman-teman yang dari arah Tegal mungkin dari Tegal atau Tegal Pemalang Pekalongan atau Batang sendiri bisa lewat sini ya teman-teman jalur Kemang Langit ya meandar Kemang Langit ini tembus Dieng kalau mau ke Dieng teman-teman disini jalan ini banyak dilewati trek-trek besar teman mobil-mobil pengangkot buah-buahan sayur-sayuran yang dari perkebunan dari teh itu banyak yang lewat sini teman-teman jadi ya kalau kita mau naik ya harus hati-hati teman-teman ya kita pokoknya jangan sampai di belakang mobil teman-teman kita harus mendahului mobil atau truk pokoknya kita jangan sampai kita harus jaga jarak dengan kendaraan lain supaya aman atau tenang ayo kita explore Dieng selamat menikmati 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 kita jalan di belakang mobil sangat reskan itu kalau kita ditanjakan kita di belakang mobil itu bahaya banget teman kalau mobilnya enggak kuat naik nanjak ayah kan ini adalah akan di belakang tentang keputusan yang diketinan kalau kita keputusan yang diketinan ahah ini adalah kawasan yang diketinan elang hidup yang diketinan di atas apas ada jurasi ini pengen orang ketawa di Allah sepenuhnya tak potong-potong gimana kan terima kasih tetap waspada dan hati-hati nah ini kejadiannya kalau kayak gini macet mobil dari arah dari arah perlawanan arah jadi macet kan ini bahaya sekali kalau kita motornya kuat anjang-anjangnya bisa jatuh kita nanti terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati